untuk tahap awal mungkin anaknya itu ada yang ya banyak drama lah ada yang ngamuk ada yang pengen ikut orang tuanya lagi kembali mudah-mudahan ada salah satu yang mau nonton ini di video kan dikirimkan ke kita jadi anaknya sudah harus keluar dari Inang Matutu anaknya itu nangis minta kembali ke Inang Matutu anak-anak sekarang kan apa ya gara mungkin karena pengaruh gadget ya pengaruh gadget jadi orangtua terima jadi apalagi kalau orangtuanya bekerja harus keluar bekerja jadi dikasih gadget dia kebanyakan diam akhirnya dia tidak terlatih untuk berbicara jadi mungkin itu salah satu faktor nah kalau di Inang Matutu my gadget no gadget saya sebagai seorang ibu ibu biasa yang dorong-dorong becah itu banyak ya terus di atas becah itu ada anak-anak di bawah 5 tahun itu usia 5 tahun dan itu saya sebagai seorang ibu biasanya tersentuh atau biasa menegur kenapa dibawa tapi katanya untuk dibawa serta untuk bekerja ini hari ini buat ibu-ibu nih mari merapat karena podcast ini bakalan informatif sekali untuk calon ibu untuk ibu-ibu mungkin untuk tumbuh kembang anaknya ya Bu hari ini nah hari ini tapi sebelumnya yang mau saya tanyakan dulu ini apa sih sebenarnya dari UPT PPRSI Inang Matutu ini baik Mbak Nita UPT PPRSI Inang Matutu itu adalah singkatan dari unit pelaksana teknis pusat pelayanan rehabilitasi sosial anak Inang Matutu ya UPT ini merupakan salah satu UPT dari 6 UPT Dina Sosial Provinsi Sulawesi Selatan oke jadi bagian dari Dina Sosial PPRSI Inang Matutu ini dan tingkat atau hal-hal yang dilakukan apa saja sih liku periannya yang ada di Inang Matutu itu seperti apa? yang maksudnya aktivitas sehari-harinya ya dari namanya sendiri rehabilitasi sosial anak ya tentu kita lebih banyak berkecimpung dan berkegiatan dengan anak-anak yang ada di Inang Matutu ya dengan anak-anak tentunya penanganan kami untuk anak usia 0-5 tahun tapi untuk saat ini Mbak Nita walaupun di dalam tugas dan fungsinya itu menangani anak usia 0-5 tahun tapi kita belum menerima anak yang usia 0-2 tahun ya karena sarana-persarana belum memungkinkan atau belum memadaikan kita tahu bersama bahwa kalau untuk anak usia 0-2 tahun kan pasti ada ikut ibunya ada ya sarana-persarana belum memadai mungkin next ke depan sudah pengembangannya seperti itu jadi kita baru menerima untuk anak usia 2-4 tahun oh 4 tahun? ya karena kalau 5 tahun gak bisa lagi karena itu usia 5 tahun ke atas itu kan sudah anak untuk memasuki usia masuk PK oke jadi meskipun namanya yang penanganan 0-5 tapi buat ibu-ibu yang punya anak-anak ini masih diperuntukkan anak minimal usia 2 tahun ya tapi begini Mbak Nita walaupun usianya belum 2 tahun tergantung sebenarnya anak itu sendiri karena ada anak yang diinang matutu itu yang disingkat biasanya dengan APM anak penerima manfaat oke nah ada yang 1 tahun lebih yang anaknya sudah maksudnya sudah bisa berpisah dengan orang tuanya namun mengalami suatu misalnya apa ya ada sedikit hal yang perlu dilakukan pendampingan terhadap anak tersebut namun untuk ketergantungan ke orang tuanya sudah bisa gitu bisa dilepas boleh kecuali yang anak mohon maaf ada anak yang masih dengan usia sebelum 2 tahun itu masih tergantung karena misalnya asih ini ya seperti itu ya oke oke jadi mungkin dari anaknya juga ya ianya 0-5 tapi di priori atau dipilih tuh minimal 2 tapi kalau ada yang di bawah 1 tapi sudah bisa dilepas dari orang tuanya boleh maksudnya bukan bisa anak ini bisa terkondisikan untuk bisa bergabung dengan anak-anak di nama itu seperti itu nah ini yang saya salah fokus juga dari tadi nih buat tentang Inang Matutu ini cukup menarik namanya sebenarnya ini boleh tidak di infokan ke pemirsa apa sih sebenarnya artinya dari Inang Matutu ini sendiri Inang Matutu nah kayak Inang kan Indung ya Indung Matutu itu kalau mohon maaf ya pemisah kalau misalnya saya salah mengartikan kan Matutu itu apa menuntun jadi seperti Inang Matutu itu tempat menuntun perkembangan anak-anak ya ya mungkin seperti itu oke oke jadi tempat untuk ada pendampingan gitu ya pendampingan ya nah untuk buat ibu-ibu yang mau memasukkan anaknya ke dalam sana selain daripada usia yang sudah kita bahas tadi seperti apa saja persyaratan-persyaratan lainnya oh iya baik Mbak Nita ya untuk menjadi anak penerima manfaat atau APM di Inang Matutu itu ada syaratnya ada SOP nya yang sudah kita buat seperti itu jadi pertama boleh Bapak Ibu mendaftar di Inang Matutu siapa saja yang merasa bahwa ingin ingin menitipkan anaknya untuk dilakukan rehabilitasi atau pendampingan di Inang Matutu itu melakukan pendaftaran dulu dengan syarat ada akte kelahiran tentunya kemudian ada surat keterangan misalnya kalau dia bermasalah secara psikologis ada rekomendasi dari dokter dari psikolog kemudian kalau misalnya dia tantrum tantrum juga psikolog ya kemudian kalau dia autis tapi nggak bisa menerima autis berat hanya autis ringan karena kenapa kalau autis berat itu kan harus pendampingan personal maksudnya spesial nah kalau di Inang Matutu itu tidak ada seperti itu itu dilakukan secara apa berkelompok atau per kelas per usia nah atau dikelompokkan berdasarkan usianya atau masalah yang dihadapi anak itu nah itu harus ada keterangan itu atau ada rekomendasi dari surat rekomendasi dari dinas sosial kabupaten kota untuk sampai saat ini masih kita melayani rekomendasi dari dinas sosial kota Makassar karena kalau kabupaten kota di luar kota Makassar ini kembali lagi bahwa sebenarnya sarana persana belum tapi kedepan nanti akan Insyaallah bisa tentu dengan pengembangannya mungkin akan semua masalah tersebut bisa di atasi dengan penyiapan sarana-persana yang memadai kemudian Oh ya tadi tanya prosedurnya masuk ya ya pendaftarannya kemudian mendaftar kemudian dia lakukan seleksi Oh di seleksi ya seleksi ada timnya ada timnya jadi ada seleksi berkas ya kemudian waktu bapak bapak atau orang tuanya ibu orang tuanya datang mendaftar itu sudah ada wawancara awal alasan kenapa masuk Dinang Matutu kalau dari dinas sosial tentu ada rekomendasi-rekomendasi kenapa dia mau ditaruh Dinang Matutu misalnya juga bisa kami terima misalnya dari mohon maaf dari keluarga yang saudara-saudara kita yang di kurang mampu misalnya karena membawa-bawa anaknya untuk bekerja boleh Dinang Matutu nah nanti setelah seleksi berkas itu dilakukan namanya home visit validasi data jadi kita tidak bahwa berkas yang mereka sampaikan itu udah harus ada namanya tahap home visit home visit itu biasanya dilakukan para peksos atau pekerja sosial ke rumah calon anak penerima manfaat itu dilakukan validasi dilakukan wawancara dilakukan observasi lingkungan bagaimana keadaan lingkungannya bagaimana diwawancara orang tuanya bagaimana kemudian dari hasil home visit ini kemudian kita lakukan namanya uji kelayakan atau yang dikenal dengan eligibilitas itu kita duduk lagi bersama itu kita rapatkan jadi tidak misalnya contoh salah satu misalnya tim nih kan turun tim per tim misalnya datang ah ini dong saya anak ini mau masuk enggak kita duduk bersama rapat dan kita itu menilai kita ranking lagi skala prioritas oh ini anak ini yang urgent ini ini nanti ini menyusul ini daftar tunggu seperti itu setelah uji kelayakan itu nanti kemudian setelah di ranking kemudian kita menghubungi orang tuanya yang lolos seleksi layak kemudian dibuat kontrak dengan orang tua ada kontraknya ada jadi dibuat kontrak itu dengan orang tua anak tersebut kenapa karena harus membuat kontrak dengan pekerja sosial yang akan mendampingi anaknya nanti kenapa pekerja sosial itu yang akan bertanggung jawab memonitor anak ini jadi mohon maaf kalau misalnya amit-amit ya terjadi sesuatu dengan anak tersebut yang ditanya pertama adalah pekerja sosial yang tempat orang tua ya menangani anak tersebut kemudian nanti itu dilakukan penanganan atau yang diistilahkan dengan kata di tempat kita namanya intervensi dilakukan pendampingan setelah pendampingan itu kemudian setiap waktu kita lakukan evaluasi ada juga evaluasi berkala kemudian terakhir nanti jadi ketika anak-anak itu memasuki usia untuk masuk PK kita lakukan penamatan atau yang disebut dengan istilah terminasi nah kembali lagi bahwa sekalipun masih bermasalah ketika sudah memasuki umur 5 tahun ya mohon maaf ya aturannya seperti itu untuk sementara tetap harus di terminasi atau dilakukan penamatan karena aturan kami hanya menerima untuk batas usia 5 tahun oke jadi seperti itu ya teman-teman mungkin dan ini untuk kalau masa di dalamnya dari usia misalnya dia masuk 2 tahun terus perkembang-perkembangannya tuh masih harus bertahan di dalam gitu atau bisa keluar mungkin dalam waktu 1 tahun atau harus 2 tahun di dalam itu seperti apa? oh maksudnya ada keterikatan? iya begini kalau di inang matutu itu tidak ada ikatan kontrak lama anak untuk di inang matutu jadi sebagaimana bahwa permasalahan sosial masyarakat itu pemerintah hadir nah ini untuk anak usia 0 sampai 5 tahun ini untuk misalnya kriteri beberapa kriteria anak untuk inang matutu itu seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa ada yang permasalahan misalnya karena tantrum karena apa jadi sekiranya tidak ada kontrak bahwa sekian lama baru boleh ambil boleh anytime boleh ambil kalau misalnya orang tuanya pindah ataukah orang tuanya mengatakan bahwa saya mau apa anak saya tidak ini saya mau tarik lagi tapi tetap kontraknya putus berarti tapi yang selama ini yang kami alami justru kalau misalnya anaknya itu intens karena ada orang tua juga yang gini Bapak Ibu apa mengantar seminggu misalnya dikasih off lagi seminggu jadi itu perlu orientasi lagi tuh tapi anak yang orang tuanya telaten atau memang tertib mengantar ke inang matutu untuk tahap awal mungkin anaknya itu ada yang ya banyak drama lah ada yang ngamuk ada yang pengen ikut orang tuanya lagi kembali tapi lama kelamaan dia terbentuk dengan lingkungan dia akan betah nah justru ada anak yang kasusnya ini pernah kami dividiokan salah satu mudah-mudahan ada salah satu yang menonton ini dividiokan dikirimkan ke kita jadi anaknya sudah harus keluar dari inang matutu anaknya itu nangis minta kembali ke inang matutu dia rindu katanya Bapak Ibu gurunya di inang matutu saya rindu dia sebut-sebutlah nama-nama pekerja sosial yang mendampingi dia selama di inang matutu biasanya kasusnya begitu dan ya Nah kalau sekarang sampai di tahun 2023 ini ini inang matutu sudah berdiri sejak berapa lalu sejak kapan oh ya kalau inang matutu itu kan apa ya instansi pemerintah ya itu melalui panjang prosesnya pernah jadi makanya terkenal juga inang matutu itu dengan penitipan anak padahal sebenarnya itu ada rehabilitasi disitu sejak tahun berapa di sini ada Pak Amir ya 2000 Oh sudah 799 kalau di Makassar sendiri untuk di Makassar sendiri itu itu dari kementerian dulu Depsos kementerian ya banyak ya dilakukan penamatan-penamatan dari sudah dan masih berfokus di Makassar ya sekarang untuk di selatan ya belum ada cabang-cabangnya di daerah-daerah sebenarnya bukan cabang jadi seperti ini setiap dina sosial kabupaten kota itu sekiranya kalau memungkinkan sebaiknya ya sebaiknya ada karena kan dina sosial itu adalah pemerintah disitu pemerintah hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial masyarakat karena dina sosial Provinsi Sulawesi Selatan contoh ya dinas sosial Provinsi Sulawesi Selatan itu punya 6 UPT jadi mulai dari anak dilahirkan itu sebenarnya sampai mohon maaf berpulang ada jadi kalau untuk 0 sampai 5 tahun itu di tempat kami ya kemudian untuk 5 sampai 18 tahun itu ada di boneh ada di boneh kemudian untuk anak yang terlantar atau anak jalanan itu ada di Maros dengan berkumbah kemudian untuk rehabilitasi istilahnya apa ya Pak Amir kalau yang matirodecing itu wanita PSK ya ada di matirodecing kemudian kalau untuk yang lansia itu ada di pare-pare jadi kalau untuk kabupaten kota jadi bukan provinsi membuka cabang bukan jadi sebaiknya itu kalau memungkinkan setiap kabupaten kota itu harusnya ada tapi kan kembali lagi harus sarana-prasarana yang harus dipersiapkan mulai dari gedungnya tenaga pekerja sosialnya itu kan khusus semua harus ada teman bermain butuh-butuh ruang yang luas karena ini anak-anak yang butuh tempat bermain tempat belajar tempat tidur mohon maaf tempat tidur juga tidur siang karena kalau waktu penitipan anaknya nih atau orang tua kan biasa diantar terus dibawa pulang ini berapa lama apa anak-anaknya di dalam ini Oh iya nah kembali lagi menangani permasalahan sosial nah anak-anak sekarang kan banyak ada juga kriteria untuk anak-anak yang misalnya karena rentan pengasuhan namanya tetap misalnya pengecualian tadi dia tidak tantrum ya dia tidak otis ringan dia mohon maaf bukan dari asal dari keluarga yang kurang mampu dibawa-bawa orang tahunnya biasa juga orang karena keterbatasan misalnya kurang mampu orang tuanya bekerja tapi tidak mencukupi untuk misalnya menyewa atau orang yang mendampingi anaknya dia bawa-bawa lah ke kantor itu kan kondisi lingkungan anak-anak itu dengan mendengar orang tua berbicara itu kan kurang bagus untuk tumbuh kembang anak jadi itu juga kami terima jadi dia harus punya dokumentasi bahwa benar-benar anak ini entah itu dia dititipkan di tantenya di neneknya atau di omnya karena kondisi pekerjaannya itu tidak memungkinkan dia gitu misalnya atau pekerja mohon maaf pekerja kasar jadi dia jadi itu semua itu semua kita bahas di saat kita uji kelayakan dan itu kita ranking jadi kalau misalnya justru ada anak yang diantar ke inang matutu setengah tujuh pagi setengah tujuh pagi iya setengah tujuh pagi karena jam tujuh orang tuanya harus kerja jadi setengah tujuh sudah ada di inang matutu kemudian menjelang maghrib baru dicemput bisa ada bukan bisa dan itu kejadiannya Pak Amir ya banyak anak-anak seperti itu tapi untuk batasnya sekarang sampai sebelum maghrib ya atau bahkan ada yang sampai malam sebenarnya kalau aturan itu jam kerja ya Pak Amir cuma karena kita memberi apa kita tidak kaku lah tidak kaku dan ini bentuk dari pelayanan sosial kita kepada masyarakat betul-betul kita bagaimana all out bisa memberi layanan yang terbaik kepada masyarakat kalau aturan jam kerja tapi alhamdulillah teman-teman pekerja sosial itu karena tahu ada orang tua yang harus menitipkan menitipkan anaknya sebelum jam tujuh ya kita terima kalau sekarang sudah berapa di tahun ini berapa banyak anak sekarang yang ada di dalam inang matutu untuk sekarang itu 65 anak 65 anak dan ini diterima per tahun ya atau bagaimana sistemnya jadi begini tadi kan saya sudah sampaikan bahwa anak untuk usia batas 5 tahun nah misalnya contoh tadi ada pertanyaannya ada Nita bahwa misalnya boleh enggak anak itu kalau di tengah perjalanan dia mau ambil orang tuanya nah kalau misalnya ada yang keluar sebelum ini jadi kuotanya ada kan yang antri ada yang antri saat ini Pak Amir sudah berapa yang antri ya udah 20-an ya kemarin 20-an sampai 30-an jadi itu jadi kita yang anak yang kita sudah ranking masuk lagi tuh masuk lagi yang sudah sementara antri ya nah kalau misalnya kita lakukan penamatan determinasi menurut tahun ajaran sekolah jadi misalnya setiap bulan Juni ya Pak Amir jadi anak yang usia 5 tahun kan masanya masuk TK nah itu kita terminasi atau penamatan di bulan itu supaya tidak ada space untuk dia kembali lagi ke rumah untuk balik kan kita sudah bentuk nih dengan apa ya tertip mulai bangun pagi pergi sekolah siang gini-gini-gini dengan aturan-aturan kita sampai sore nah setelah selesai matang untuk masuk sekolah dan biasanya anak dari Inang Matutu Alhamdulillah kalau ini biasanya pinter-pinter ya artinya tertip lah ada progresnya gitu oke jadi harus ada waiting listnya ini teman-teman ya kita masuk ke dalam Inang Matutu dan kuotanya mungkin cuma 65 ya 65 ya oke jadi kalau misalnya ada yang sudah selesai gitu tidak masuk lagi buat ibu-ibu yang mau daftar ini boleh banget ya ke Dinasosial Sulawesi Selatan untuk daftar ini nah untuk pekerja-pekerjanya nih yang mendampingi anak-anak ini ini dari siapa aja Bu? dari pihak Dinasosial kah? atau ada juga psikolog-psikolog yang dimasukkan jadi pekerja atau seperti apa? ya baik mungkin saya sedikit yang saya sampaikan tadi yang saya sampaikan bahwa dari kabupaten kota tidak diterima sebenarnya bisa oh bisa kalau misalnya dia punya keluarga di Makassar untuk anak itu misalnya karena kebutuhan dia membutuhkan Inang Matutu untuk dititipkan boleh tapi dia harus stay di Makassar misalnya ada keluarganya iya betul dan anak itu bisa bisa dengan orang tuanya bisa gitu ya Pak Amir kalau misalnya anaknya mau tinggal sama tantanya omnya atau kakeknya neneknya orang tuanya bekerja di luar kota dan anaknya ini butuh pendampingan sekali lagi kita garis bawahi butuh pendampingan butuh pendampingan dalam tunda kutip dengan kriteria itu tadi bukan karena misalnya orang tuanya mau aman saja gitu kan gitu jadi boleh ya kemudian pertanyaannya tadi yang melakukan pendampingan ya baik jadi yang mendampingi anak-anak di Inang Matutu itu seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dilakukan yang oleh seorang pekerja sosial atau yang disingkat dengan peksos kemudian dalam pendampingan itu dia dibantu kalau tadi dengan kriteria itu harus ada secara berkala itu dikunjungi oleh seorang psikolog psikolog anak jadi ya jadi kita lakukan juga ya kita berikan kepada ahlinya lah bagaimana tumbuh kembang anak ini seperti apa langkah-langkah penanganan misalnya ada anak yang mohon maaf sekarang itu ada yang kami tangani sampai Pak Amir itu terguga untuk memfasilitasi sekiranya anak itu bisa diberikan dispensasi karena anaknya kurang mendengar ya kurang mendengar padahal anaknya pinter gitu jadi psikolog itu memberi rekomendasi atau ada anak yang ada suaranya tapi mungkin tumbuh kembang dengan bermasalah dengan titah suara gitu itu untuk kesehatan itu kalau psikolog misalnya dia tantrum bentur-benturkan kepalanya itu dia dilakukan dan saat konsultasi dengan psikolog itu wajib didampingi orangtuanya oke jadi harus ada orang tua ya kemudian itu tadi ya peksos, psikolog, kemudian ada tenaga dokter oh ada dokternya juga ada dokter ya ya dokternya juga secara berkala datang memeriksa kesehatan anak-anak nah makanya sampai pernah kita sudah dua kali dikunjungi oleh Bunda Paut Provinsi Sulawesi misalnya kok anak matu itu cantik-cantik semua bersih-bersih semua ya kesehatannya apa ya dimanding dikasih tidur apa semua dan itu lagi secara berkala juga kita dapat kunjungan biasanya dari dokter fakultas dokter gigi pemeriksaan gigi iya jadi bekerjasama dengan banyak ini iya banyak instansi dengan instansi-instansi yang lain supaya pendampingannya itu ya lebih bagus lagi tentunya ya Bu dan kalau misalnya total kan ada 65 anak nih total peksosnya sekarang ada berapa Bu? untuk sementara kita 16 oh 16 berarti 16 peksos iya jadi satu peksos itu bisa menangani tergantung jabatan peksos itu kalau peksosnya muda kayaknya anaknya cuma tiga ya kalau misalnya seperti Pak Amir yang sudah senior itu dia dapat lima waduh dia dapat lima karena dia ya tentu semakin jam terbangnya tinggi penanganan anak pasti dia sudah kuasa gitu oh iya jadi Pak Amir itu lima anak gitu oke jadi beda-beda ya untuk peksosnya iya jadi orang tua setiap orang tua itu akan berkomunikasi pertama dengan peksos yang menangani anaknya disitu data-datanya anaknya dia harus tahu tumbuh perkembangan anaknya lewat peksos itu oke jadi aman ini buat Bapak Ibu yang mau menitipkan anaknya karena bakal didampingi sama peksos-peksos yang ahli di bidangnya gitu direkrut khusus untuk sebagai pekerja sosial jadi sudah dilatih dengan jiwa-jiwa sosialnya bahkan laki-laki juga jadi peksosnya ya ada pelanggir juga disana ada laki-laki ada perempuan ya seperti itu oke nah kalau dari sekarang ini Bu kita balik lagi mungkin bisa direjikan secara detail ini setelah anak-anak keluar dari sana sejauh adanya Inang Matutu ini apa saja sih perubahan-perubahan yang mereka dapatkan namanya pendampingan ya ada beberapa dari anak-anak kami ya anak-anak kami itu yang selain direhabilitasi di Inang Matutu orang tuanya yang punya apa ya yang punya apa inisiatif juga kan dilakukan misalnya dia bekerja sama dengan dokter ya dokter nah itu kerjasama itu Alhamdulillah dan kalau dia agak berat ya Pak Amir baru dia biasa ada penanganan khusus dengan dokter dokter ahli ahli tumbuh kembang anak tapi kalau misalnya yang paling signifikan itu berpengaruh itu untuk anak yang speech delay yang lambat bicara cepat sekali tuh biasanya itu nggak sampai setengah tahun itu sudah lancar lancar bukan lancar tapi dia sudah bisa berkomunikasi yang seperti itu sewajarnya anak di usia gitu ya kemudian anak-anak di Inang Matutu itu kan selain dilakukan pendampingan untuk rehabilitasi secara mental atau ini biasanya juga untuk anak yang penyandiri misalnya dia penyandiri itu dia lebih percaya diri karena disana diajar semua jadi selain bagaimana hidup teratur mereka juga diajar sebagaimana layaknya itu kalau anak itu dititip di play group belajar mewarnai setiap kali makan harus doa selesai makan harus berdoa kalau mau makan kalau jalan harus antri harus ada olahraganya kalau mau tidur harus doa terus kalau anak-anak yang muslim ataupun kristen harus berdoa menurut agamanya terus kalau yang muslim doa-doa wah itu dan sholat ya sholat itu diajar gitu oke jadi kesehariannya tuh kayak bermain dan belajar belajar ya terus ada pendampingan-pendampingan khusus untuk anak-anak yang membutuhkan gitu nah kalau rata-rata sekarang yang ada di dalam itu kasusnya sekarang ini yang 65 orang yang sementara di dalam ini rata-rata tuh kasusnya seperti apa Bu? ada sebagian besar karena itu tadi rentan pengasuhan tapi autis juga ada berapa itu Pak Anir? ada 5 ya autis ya kalau speech delay berapa kita sekarang? sekitar 20-an ya iya banyak berarti yang speech delay ini ya agak mendominasi ya ya speech delay rata-rata anak-anak karena anak-anak sekarang kan apa ya mungkin karena pengaruh gadget ya pengaruh gadget jadi orang tua terima jadi apalagi kalau orang tuanya bekerja harus keluar bekerja jadi dikasih gadget dia kebanyakan diam akhirnya dia tidak terlatih untuk berbicara jadi mungkin itu salah satu faktor nah kalau di inang matu tuh naik gadget mau gadget tidak ada jadi sampai anak itu keluar dari inang matu tuh maksudnya ketika dijemput orang tuanya ya sudah di luar kendali kita itu tapi minimal seharian full itu dia makan teratur tidur teratur dimandiin semuanya aktivitas yang ada dan itu ada rosternya oke ada per hari beda gitu kegiatannya tiap hari beda oke tiap hari beda iya tiap hari beda hari ini latihan apa ini saya kurang hafal karena berapa kelas ya Pak ya tiga kelas itu apalagi Senin kalau setiap kelas itu beda kalau Senin ini ini kalau Selasa ini dan itu dikelompokkan untuk anak usia dua sampai tiga tahun satu kelasnya kalau tiga sampai empat lain lagi kelasnya jadi dikelompokkan terus empat sampai lima itu empat sampai lima untuk anak-anak yang nanti akan kita terminasi atau tamatkan iya oke jadi bukan yang langsung satu kelas langsung diajar semuanya ya tapi ada kelas yang beda berdasarkan usianya treatmentnya beda treatmentnya juga beda waduh ini kayaknya dari 16 orang itu berarti orang-orang hebat semua ini ya yang pekerja sosial ini karena harus mentreatment beda-beda karena pasti setiap anak itu berbeda ya Bu itu kalau untuk kelasnya itu biasanya setiap gurunya itu kalau dia pernah lakukan pendampingan yang di kelas A ya di kelas A kalau dia di kelas B ya kelas B kalau dia di kelas C ya kelas C beda cuma yang tadi itu yang dibagi kalau misalnya contoh Pak Amir mungkin saja ada anaknya Pak Amir di kelas A ada anaknya di kelas B ada anaknya di kelas C ya nanti biasanya itu bagian peksos yang mereka sudah hafal ah cocok nih Pak Amir terutama Pak Amir kan koordinator peksos dia sudah hafal karakter setiap peksos oh peksos dan dia lebih dia akan tahu itu secara psikologis oh untuk ibu ini cocok anak ini gitu untuk ini ini jadi dia sudah Pak Amir di jadi peksos sudah berapa tahun Pak Amir? sudah 28 tahun 28 tahun 28 tahun sebagai pekerja sosial jadi sudah sudah hatam dia sudah hatam sudah hatam dia kalau untuk misalnya ibu Nita atau saya nih waduh ibu Herlina ini kayaknya cocok cocok untuk anak ini tapi mungkin anak saya ada di kelas A ada kelas B tapi ketika orang tua orang tua itu menghubungi saya dengan anak-anak yang misalnya saya hubungi itu saya harus punya data anak itu tumbuh kembangnya kan setiap Jumat itu setiap hari itu peksos itu mencatat perkembangan anak-anak itu jadi dia catat jadi setiap peksos saya sekalipun diajar oleh peksos teman saya di kelas A misalnya saya di kelas B saya punya catatan tentang anak saya tumbuh kembang anak saya ini gitu oke jadi semua detail ya dan itu akan disampaikan ke orang tuanya mereka tahu oke nah mungkin juga yang nonton ini Bu bertanya gitu untuk program-program yang ada di Inang Matutu kan mungkin apakah ini memerlukan biaya gitu atau seperti apa oh ya sempat ada yang mau mendaftarkan gitu tapi bayarkah itu berapakah itu atau seperti apa sesuai dengan namanya Dina Sosial jadi semuanya gratis Bapak Ibu tidak ada penghutan sama sekali jadi mulai dari apa dari misalnya makanan kebutuhannya mohon maaf pempersnya apanya semua itu kita yang tanggung gratis gratis teman-teman ya gratis jadi pendaftarannya juga gak ada gitu oke jadi no biaya pendaftaran di dalam juga pertumbuhan anaknya pasti dijamin aman gitu kan itu sudah ditanggung semua oleh pemerintah ditanggung semua sangat penting itu honor dokter dan psikolognya jadi gratis juga untuk konsul di dokter dan psikolognya selama di Inang Matutu di Inang Matutu jadi kalau misalnya orang orang biasa misalnya istilahnya apalagi kalau terapis itu ke terapis itu kita pernah kedatangan tim standar pelayanan minimal 9 kementerian lembaga itu kita kedatangan dan itu kita diskusi dan mereka katakan wah ini luar biasa karena speech delay itu untuk satu kali terapis itu satu jam ya 200 ribu satu jam satu jam satu jam nah sedangkan untuk psikolog yang datang berkonsultasi dengan orang tua anak ada malah yang sampai berjam-jam berdiskusi dengan psikolognya dengan masalah penanganan anak ya berjam-jam biasanya kalau misalnya anaknya ada permasalahan yang cukup untuk di komunikasikan untuk di ini orangnya orang tuanya curhat misalnya karena kita juga terima anak yang mungkin ada kasus yang misalnya kita juga lihat kalau anaknya tidak masalah dari keluarga ini bisa mampu misalnya artinya keluarga menengah ke bawah ada menengah namun misalnya karena this false gitu atau karena dia ada juga anak yatim atau piatu atau anak yatim piatu permasalahan intinya permasalahan sosial masyarakat oke dan itu nanti dilihat tingkat urgensinya akan di ranking sesuai yang mana yang paling prioritas akan diambil gitu ada 65 kotanya tapi buat teman-teman mungkin yang meskipun masuk di whiting list itu sudah bagus karena tidak menentu itu teman-teman anak-anak yang ada di dalam sempat mereka keluar besok orang tuanya sudah oh ya ini sudah cukup anak saya boleh diambil itu kalian bisa masuk gitu kapan saja nanti dihubungi dari dina sosial ya dan ini untuk ibu-ibu yang ada di rumah ini dia pemerintah tentunya yang untuk kesejahteraan ibu-ibu dan anaknya itu tidak perlu takut karena semua juga gratis disiapkan dari makanan pampers dan lain-lain makanan dan keamanan tentunya keamanan kami juga melakukan pengamanan terhadap anak-anak jadi misalnya juga mungkin bapak ibu juga perlu ketahui terutama untuk orang tua yang ada anaknya di nang matutu sebagai salah satu juga perhatian bahwa kalau semisalnya anak yang anaknya itu diwakilkan atau suruh orang lain jemput itu tidak akan kami berikan kalau tidak divalidasi dulu siapa orang yang menjemput itu kenapa tidak akan diberikan karena kan ini siapa tahu Pak Amir ya pernah sampai Pak Amir itu saya tidak akan berikan sampai orang tuanya kami bisa berbicara dengan orang tuanya bahwa anda yang menggantikan orang tuanya untuk menjemput itu itu harus kita jaga juga keamanan anak itu karena hal-hal yang tidak dinginkan tidak tidak akan ini makanya penting juga untuk orang tua itu memberi nomor telepon yang aktif jangan sampai bukan bukan karena misalnya cuma anaknya kita mau lihat siapa yang mengganti menjemput tapi mohon maaf siapa tahu ada hal-hal yang biasakan anaknya sakit atau karena hal-hal yang perlu kita komunikasi dengan orang tua wajib sekiranya nomor telepon yang dititip di Inang Matutu itu selama anaknya di Inang Matutu itu ya di on kan gitu jadi harus selalu ada konfirmasi orang tua dengan pihak Inang Matutu ya tidak boleh terlepas sama sekali ya jangan sampai mungkin karena dia kerja dia titip di Inang Matutu dia matikan handphonenya dengan anak-anak saya di sana jangan harus gitu karena dari Inang Matutu tidak akan mungkin menghubungi kalau itu bukan hal yang urgent ya mungkin seperti itu nah kalau sampai sekarang ini dari ibu sendiri mungkin bisa mau ikut teman-teman tantangan-tantangan seperti apa saja sih yang dilakukan apalagi kan harus mendampingi anak-anak gitu tantangan dalam oh iya tantangan tantangan mendampingi anak atau apapun mungkin dalam Inang Matutu ini tantangan kesabaran gitu terutama untuk anak penerima manfaat yang baru ya yang baru itu banyak tantangannya itu karena ada dengan berbagai macam kasus ada yang menangis jadi kadang mohon maaf tidak hanya pekerja sosial tapi kami juga pegawai pegawai termasuk saya biasa kalau misalnya anak itu menangis kita datangi dan kita gantiin gendong kita harus menenangkan anak itu jadi perlu kesabaran ada yang misalnya mohon maaf ada yang naik ke meja ada yang pukul temannya ada yang gigit dan itu diawasi semua ada yang ngamuk sudah digendong tapi pukul-pukul peksosnya itu atau ada yang misalnya hamburkan mainan atau naik di meja itu perlu waktu untuk tapi itu biasanya sampai berapa bulan itu paling cepat 2 minggu tapi kalau anaknya bermasalah biasanya sepanjang sepanjang di Inang Matutu itu jadi harus sabar tapi walaupun ada perubahan yang signifikan tapi tetap namanya bermasalah secara psikologis terutama untuk anak yang ini ya yang ya hiperaktif apa hiperaktif tingkat tinggi gitu ya atau dia yang bermasalah pendengaran biasanya kan apa bentuk kekesalan anak itu karena dia misalnya untuk berbicara kita tidak mengerti dia biasanya mengamuk gitu jadi seperti tapi di sana untuk sementara ini ya Alhamdulillah banyak perkembangan sehingga tentu terjawab kenapa banyak yang antri gitu betul banyak yang antri dan ya yang Alhamdulillah sampai saat ini banyak yang mengunjungi dari instansi-instansi luar untuk datang di Inang Matutu melihat seperti apa penanganan permasalahan sosial anak yang ada di Inang Matutu oke dan ini untuk letaknya Inang Matutu di Kota Makasar itu di Dina Sosial Sulawesi Selatan ya atau beda gak oh iya kalau Dina UPT PPRS Inang Matutu itu punya gedung sendiri gedung sendiri dia ada di Tamalate depannya Puskes Mas Kasih-Kasih di ujung lapangan yang depan PLN PLN besar yang itu oke jadi itu teman-temannya untuk lokasinya juga sudah jelas tapi kalau mau daftar mungkin harus ke Dina Sosial ke itu ke kantor UPT ini ya iya harus ke sana mendaftar tapi biasa juga kami mendapat rekomendasi yang tadi saya sudah sampaikan oke dari Dina Sosial mungkin ada penjaringan untuk orang tua mohon maaf karena eksploitasi anak ya alasannya kok anaknya dibawa ya bermacam macam alasan iya karena saya harus bawa tidak ada yang menjaga saya mencari ada pemerintah hadir ada namanya Inang Matutu nah kalau sekarang yang 65 anak ini ada yang dari luar kota Makasar untuk sementara belum ya belum masih dalam kota Makasar jadi dan sebelum-sebelumnya juga atau pernah ada gitu anak-anak yang dari luar kota Makasar kecuali mungkin kalau anak-anak kami yang orang tuanya di luar kota tapi dia tinggal bersama keluarganya yang bermukim di kota Makasar oke misalnya omanya tantunya atau apa ya neneknya di dominasi sama anak-anak di kota Makasar iya harus stay di kota Makasar oke karena tidak ada yang bermalam oh iya datang pagi dijemput sore kalau boleh saya tahu juga ini kenapa tidak dibuatkan kayak ada malamnya gitu atau ada yang bermalam atau memang yaudah ini jam kerja aja gitu atau seperti apa mungkin pengembangannya ke depan seperti itu tapi untuk sampai saat ini itu kan kalau bermalam itu kan tentu harus butuh apa ya sarana-prasarana tentu bagaimana kalau kita harus tinggal di situ berarti harus ada orang tuanya ataukah ada apa ya peralatan bagaimana yang membutuhkan ruang lebih besar lebih besar yang kita terima kan lebih banyak nah kalau misalnya bermalam mungkin kita hanya tidak bisa menerima dengan jumlah anak anak lebih banyak karena kan butuh ruangan sendiri kamar sendiri harus tinggal bersama orang tuanya harus ini seperti itu oke jadi ini teman-teman buat ibu-ibu juga ini kayaknya wajib ini ya untuk teman-teman pokoknya pemerintah selalu hadir lah buat kalian apapun itu untuk penanganan anaknya apapun masalah-masalah yang dihadapi anaknya boleh ke dinas sosial ya karena ada UPT khususnya yang menangani tentang ini nah selain mungkin dari prioritas-prioritas anak atau ada yang mendaftarkan yang mendapat ini juga apa rekomendasi-rekomendasi ini saya lihat juga di Makassar bahwa banyak loh di jalan atau di kota-kota besar gitu anak-anak yang usianya mungkin dibawa dari 5 tahun ini apakah tidak jadi prioritas utama ibu atau seperti apa dari umat itu baik Mbak Anita jadi fenomena saat ini yang menjadi termasuk menjadi keresahan kita bersama mohon maaf saudara-saudara kita yang terutama kaum-kaum seperti saya sebagai seorang ibu biasa yang dorong-dorong becah itu iya itu banyak bu banyak ya terus di atas becah itu ada anak anak di bawah 5 tahun itu usia 5 tahun dan itu saya sebagai seorang ibu biasanya tersentuh atau biasa menegur kenapa dibawa tapi katanya untuk dibawa serta untuk bekerja nah mungkin ini kami sudah bersurat ke Dina Sosial Kota Makassar untuk kemudian nanti mungkin kami follow up lagi ikuti lagi bagaimana perkembangannya dengan surat kami supaya yang becah-becah itu kan yang berwenang untuk mengambil tindakan bukan menangkap ya mungkin mengambil tindakan atau melakukan apa ya istilahnya apa ya yang bisa penjangkauan itu untuk ibu-ibu itu adalah Kota Makassar nanti itu Kota Makassar seperti yang saya sampaikan tadi nanti Kota Makassar akan merekomendasikan ke kami untuk kalau bisa anaknya itu tidak apa-apa misalnya kalau misalnya untuk diantar pakai gerobak itu singgahnya dienang matutu pagi hari monggo silahkan untuk next bekerja ya silahkan nanti sore hari dijemput lagi dengan gerobaknya jadi tidak sebenarnya Bapak Ibu tidak ada alasan kalau dikatakan seperti ini bahwa karena tidak ada tempat mitip pemerintah hadir dan kami ada tapi sekali lagi kami tidak bisa kalau tidak ada kalau bukan orang tuanya sendiri kan sebenarnya orang tuanya boleh loh orang tuanya boleh kayak enang matutu boleh enggak anak saya saya titip nanti itu kita akan bantu pemberkasannya ya Pak Amir pemberkasannya tidak ada yang sulit kami akan bantu kemudian nanti anaknya kita taruh dan itu memang sudah sasaran kami sebenarnya kalau orang tuanya sendiri tidak mau nah itu lagi kembali lagi-lagi kepada Dina Sosial Kota Makassar untuk melakukan assessment ya selanjutnya tidak ada alasan kalau karena halangan tidak ada yang menjaga anaknya kan bisa ada di tempat kami supaya dititip di inang matutu mungkin juga masyarakat masih banyak yang belum tahu ini Bu tentang adanya inang matutu gitu jadi masih banyak mungkin masyarakat-masyarakat yang membawa anaknya pergi bekerja bahkan Balita Batita di bawah bahkan ada yang di Bedong juga itu ada di Makassar saya lihat ya jadi ini mungkin pesannya untuk Dina Sosial Kota Makassar gitu karena kami sudah bekerja sama dengan Kota Makassar dalam hal ini berharap mudah-mudahan ini lebih diintenskan lagi kerjasamanya sudah dikomunikasikan dikomunikasikan dengan Kota Makassar kita tunggu bersama ini ya jangan sampai kita melihat lagi mungkin ya hanya orang-orang tertentu yang mendapat pelayanan dari pemerintah yang bagus tapi beberapa pihak ini tidak dapat gitu padahal mungkin mereka lebih prioritas gitu ya Bu ya tapi sekali lagi Mbak Anita biasa juga kita komunikasi dengan pihak Kota Makassar ya Dina Sosial ada juga yang memang orang tuanya yang tidak mau yang tidak mau itu kembali lagi kepada eksploitasi anak jadi kepada masyarakat tidak ada alasan bahwa saya membawa bawa anak saya karena tidak ada yang jaga ya apalagi ini gratis ya ya gratis untuk semua masyarakat menang ke atas menang ke bawah itu bisa teman-teman dan mungkin lebih gampang lagi untuk bekerja gitu tanpa membawa anak mungkin orang sosialisasi ini Bu ya kita butuh peran dari orang sosial lagi untuk bagaimana mereka bisa paham gitu ya Bu mungkin terakhir mungkin Bu boleh harapannya untuk ibu-ibu di luar sana yang belum tahu Inang Matutu atau sudah tahu tapi menutup mata dan juga harapannya kepada Inang Matutu ke depannya silahkan harapan kami saya mewakili keluarga besar UPT PPRS Inang Matutu Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan bagi masyarakat yang melihat atau menonton podcast ini sekiranya apa yang kami sampaikan itu bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa penanganan sosial atau permasalahan sosial untuk anak usia 0 sampai 5 tahun itu pemerintah hadir dan silahkan datang di Inang Matutu untuk bisa kita bekerja sama bagaimana menyelesaikan permasalahan sosial untuk anak usia 0 sampai 5 tahun kemudian harapan kami dari tentunya dari Inang Matutu ya kita punya komitmen bagaimana kita mencetak anak-anak yang tumbuh dan berkembang dengan karakter yang baik sebagai harapan bangsa harapan keluarga dan negara oke itu dia jadi buat teman-teman ibu-ibu yang punya anak boleh didaftarkan di Inang Matutu dan juga sukses selalu buat Inang Matutu semoga peksos-peksosnya juga sehat selalu diberikan kesehatan untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak dari Makassar yang terima kasih terima kasih